Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Eko Di Urban Vlog kali ini, aku ingin share ke teman-teman pengalaman aku Berkunjung ke salah satu cagar budaya bersejarah di Jakarta Kayak gimana informasinya? Ini dia selengkapnya untuk teman-teman I could be someone else, don't mind stopping me now I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Selamat datang di Ereveld Menteng Pulo Ereveld atau Makam Kehormatan Belanda di Menteng Pulo Lokasinya ada di wilayah Kasab Langkah, Menteng Dalem, tebet di Jakarta Selatan teman-teman Persisnya sih bersebelahan dengan tempat pemakaman umum Menteng Pulo Dari informasi yang aku baca, Ereveld Menteng Pulo ini adalah makam lebih dari 4.000 korban perang Rata-rata orang Belanda dan orang Indonesia yang gugur selama Perang Dunia Kedua Dalam pertempuran melawan tentara Oros, tentara Jepang pada waktu itu tahun 1941-1945 Dan selama masa revolusi setelah Perang Dunia Kedua dari tahun 1945-1949 Taman pemakaman ini atau Makam Ereveld Menteng Pulo ini diresmikan tanggal 8 Desember 1947 Dan sekarang dikelola oleh Yayasan Makam Kehormatan Belanda teman-teman Atau Orloks Grafenstichting Ereveld Menteng Pulo ini adalah salah satu dari tujuh makam kehormatan Belanda yang ada di Indonesia Dulunya sih ada banyak banget teman-teman Tapi sesuai permintaan dari pemerintah Indonesia, maka jumlah pemakaman ini difokuskan jadi hanya tujuh aja Selain di Jakarta, di Menteng Pulo ini ada juga Ereveld di Ancol Dan di Surabaya, ada di Bandung, dan juga ada di Semarang Di totalnya sekitar ada tujuh makam kehormatan yang dikelola langsung oleh Yayasan Makam Kehormatan Belanda Jadi aku sengaja gak menunjukkan nama-nama dinisannya karena selain aturannya memang tidak boleh Kedua kita ingin menghargai keluarga dari mendiang para pejuang ini yang gugur di medan perang Tapi salut sih untuk pengorganisasian, perawatan, dan juga pengelolaan dari tempat ini Karena ini bener-bener satu hal yang beda banget Seakan-akan kita sedang berada di tempat persemayaman yang agung, yang suci Keren Iya teman-teman, jadi Ereveld Menteng Pulo ini gak seperti image kebanyakan pemakaman atau kuburan yang serem Horror, bikin merinding, gelap, dan sebagainya ya Tapi disini layaknya sebuah taman, pengaturannya betul-betul membuat kita nyaman Baik dari mulai jalanannya, kemudian pepohonan di kiri kanan Bagaimana penataan nisan-nisan yang sangat simetris Dan juga kontras dengan gedung-gedung di sekelilingnya Bikin taman makam ini betul-betul berbeda dan nyaman ketika kita berkunjung menggali informasi tentang tempat ini Yang dimakamin disini juga bukan hanya tentara, tetapi juga warga sipil yang menjadi korban perang Mereka yang dimakamkan berasal dari budaya dan agama yang berbeda Ada warga Belanda, ada warga Persemakmuran, ada warga Indonesia, yang dari suku Ambon, Betawi, Jawa, maupun Tionghoa Ada yang beragama Muslim, Kristen, Buddha, bahkan Yahudi Jadi seakan-akan lokasi ini juga ingin menggambarkan bahwa perang selalu menimbulkan kerugian Dan gak pernah mengenal latar belakang korbannya Semua bisa menjadi korban Ya mungkin ejan aku salah ya, tapi tadi aku coba lihat di Google Artinya adalah semoga mereka yang ada disini beristirahat dengan hormat dan tenang Makanya lokasi ini, airfield ini dibikin sebegitu cantik, sebegitu rapi Untuk menghormati mereka, walaupun mereka mungkin sudah meninggal Tapi peran mereka dan juga perjalanan mereka, pengorbanan mereka perlu untuk dihormati Makanya tempatnya benar-benar dijaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman, kita sekarang ada di salah satu bangunannya Jadi ini adalah tempat persemayaman para korban perang yang ditaruh di dalam guci Jadi sudah dikremasi dan agunya disemayamkan dalam sebuah guci Sepanjang lorong ini, sepanjang tembok ini, ada banyak banget para pejuang yang tugur Dan penataannya keren banget, agung banget Terima kasih telah menonton! 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 TPU Mentang Pulau, di increasingly Kota Kasablangka Terima kasih telah menonton! Terima kasih melahir saying dan teman-teman bisa bertemu sama salah satu pengurusnya Semakin menghargai pentingnya hidup ini dan menghormati orang-orang yang berjuang di masanya masing-masing, mengorbankan nyawanya. Itu dia informasi dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Terima kasih telah menonton!